Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang menjalan sore ya Untuk rakan-rakan guru sekalian Jadi pada video kali ini Kembali lagi admin akan mencoba lagi ya Membahas terkait P3K ya Khusus V2 dan V3 Bahwasannya rakan-rakan itu siap-siap ya Di tahun 2023 nantinya Di tanggal 2 sampai 3 Februari Dan finalnya di tanggal 20 dan 21 Februari 2022 Sesuai dengan rilis jadwal Bapak Ibu ya Terkait dari rilis jadwal Di sini kami akan bahas ya 3 skema final penempatan V2 dan V3 Tanpa kunci formasi di sekolah induk ya Tentunya seperti itu Bapak Ibu ya Di sini kita langsung saja to the point Tapi sebelum itu bagi rekan-rekan guru Yang baru pertama kali menemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe ya Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update Informasi terbaru dari kami Jadi kita langsung saja ke portalnya Bapak Ibu ya Website resmi dari PPPK Guru Kemdikbud Tristek ya Tentunya rakan-rakan sekalian sudah lihat semua ya Terkait HTTPS Guru PPPK Kemdikbud.co.id Jadi di sini ya ada informasi penting yang Bapak Ibu harus ketahui Bahwa untuk pemilihan formasi pelamar umum ya Dibuka mulai tanggal 18 Sampai dengan tanggal 22 Desember 2022 Dan di sini di sebelah kanan ya di sebelah kiri Yang berwarna orange ini Sudah ada menu baru ya Daftar sekarang Dan menu Formasi pelamar umum P3K di tahun 2022 pastinya Nah di sini kita lihat ya Dari progres yang ada Ini sudah masuk di pemilihan formasi ya Pelamar umum Kemudian setelah itu Masuk di pengumuman seleksi pelamar umum Pelaksanaan seleksi kompetensi Dan setelah pelaksanaan seleksi kompetensi Maka akan ada pengumuman serentak kelulusan Untuk V1, V2, V3 dan V4 pastinya Di sini Bapak Ibu bisa lihat lagi ya di slide kami sebelumnya Bahwa untuk tanggal 3 ya Sampai 13 Desember 2022 Ada pengolahan hasil penilaian kesesuaian untuk V2 dan V3 Dan ini sudah selesai Bapak Ibu ya Sekarang sudah tanggal 21 pastinya Dan oleh karena itu Nilai observasi Bapak Ibu sebenarnya sudah ada ya Sudah ada yang menjadi penentu kelulusan rekan-rekan sekalian Karena di sini sudah selesai Untuk pengolahan hasil penilaian kesesuaian Seperti itu ya Kemudian di sini Bapak Ibu Di tanggal 2 sampai 3 Februari nantinya 2023 Itu akan ada kabar yang Bapak Ibu tunggu-tunggu Yaitu pengumuman hasil seleksi Untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum Tentunya ketika pengumuman hasil seleksi Bapak Ibu harus mengecek masing-masing akun SSCASN-nya Terutama bagi V2 dan V3 Apakah Bapak Ibu itu lolos observasi atau tidak Mendapatkan penempatan atau tidak Itu bisa dicek ya Mulai tanggal 2 sampai 3 Februari 2023 Kalau memang tidak ada perubahan Seperti itu ya Kemudian di sini Untuk pengumuman kelulusan pasca sangga Itu yang finalnya ini adalah Ini sudah tidak bisa lagi diganggu gugat ya Yang poin 18 Pengumuman kelulusan pasca sangga Itu tanggal 20 Bapak Ibu ya Tanggal 20 sampai dengan 21 Februari 2023 Nah di sinilah pengumuman final Bagi V1, V2, V3 dan pelamar umum ya Karena setelah itu akan ada pengisian DRH NI P3K Itu di bulan Februari sampai Maret 2023 Dan setelah itu akan ada usulan penetapan NI P3K Di bulan Maret tahun 2023 pastinya Ini tentunya menjadi kabar gembira Dan kabar mendebarkan ya Bagi pelamar V2 dan V3 Seperti itu Itu yang harus kita pahami Nah terkait dengan hal ini Di sini kami sudah siapkan judul penting Bapak Ibu sekalian 3 skema final penempatan P2 dan P3 Tanpa kunci formasi di sekolah induk Jadi di sini ada 3 skema finalnya Untuk penempatan P2 dan P3 Itu tanpa mengunci formasi di sekolah induk Di sini kita langsung lanjut ya Kita langsung ke to the point saja Di sini ada 3 skemanya Skema pertama itu Bapak Ibu adalah Formasi bisa berpindah ke sekolah pemenang Contoh misalkan di sini ada 4 sekolah Masih-masih dari 4 sekolah itu Ada guru yang ikut observasi Tetapi dari keempat sekolah ini Dalam satu instansi Formasi yang tersedia hanya 2 Yaitu di sekolah A dengan di sekolah B Setelah di observasi Ternyata pelamar C dan D Itu memiliki nilai yang lebih tinggi Daripada pelamar A dan B Maka secara otomatis nantinya Formasi itu dipindahkan ke sekolah C Dan formasi yang ada di sekolah B Dipindahkan dari sekolah D Ini resmi Bapak Ibu ya Formasi bisa dipindahkan ke sekolah pemenang Sepanjang di sekolah pemenang itu Tidak over supply Dan ada kebutuhan Tetapi tidak terdapat formasi Seperti itu ya Kemudian yang kedua adalah seperti ini Ada 4 sekolah Bapak Ibu ya Dari keempat sekolah itu Ada satu sekolah yaitu sekolah B Itu sangat kekurangan guru Tetapi tidak ada formasinya Sedangkan di sekolah A Ada satu guru induk Dan satu formasi Sedangkan di sekolah C dan di sekolah D Itu ada guru yang ikut observasi Ada dua Tetapi kondisi di sekolah C dan sekolah D Itu kelebihan guru Bapak Ibu ya Nah setelah di observasi Ternyata pemenangnya Ada di sekolah D Bapak Ibu ya Nah jadi karena kebetulan Di sekolah D itu yang menjadi pemenang observasi Kebetulan di sekolahnya itu Over supply Maka formasi dari sekolah A Tidak bisa dipindahkan ke sekolah D Bapak Ibu ya Tidak bisa Tidak bisa dipindahkan dari sekolah A Ke sekolah D Jadi solusinya Formasi yang ada di sekolah A Dipindahkan ke sekolah B Yang masih sangat kekurangan guru Kemudian guru pemenang observasi Yang ada di sekolah D Itu dipindahkan juga ke sekolah B Nah ini intinya Formasi dipindahkan ke sekolah yang kekurangan guru Ini skema final ya Bapak Ibu Resmi dari Kemendikbud Pastinya kami bahasakan ulang Kemudian Yang ketiga adalah seperti ini Pelamar yang lulus akan ditempatkan di sekolah induknya Kemendikbud Tristek melakukan verbal Untuk penempatan tempat tugas Misalkan ada empat sekolah Bapak Ibu ya Nah masing-masing sekolah itu Ada guru ikut observasi Tetapi formasi yang tersedia Hanya dua Yaitu di sekolah A dan di sekolah B Dan di instansi ini Ternyata sudah tidak ada lagi Instansi sekolah yang kekurangan guru Nah setelah di observasi Ternyata pemenangnya yang ada di sekolah C Bapak Ibu ya Nah namun di sekolah C itu Ternyata Kekurangan Ke offersupply Begitu juga di sekolah D Pemenangnya di sekolah D Tetapi offersupply Oleh karena itu Formasi yang ada di sekolah A dan di sekolah B Itu tidak bisa dipindahkan ke sekolah D dan sekolah C Sedangkan di instansi ini Sudah tidak ada lagi kekurangan guru Sehingga secara otomatis Maka Kemendikbud akan melakukan verpal Akan melakukan verpal ya Akan melakukan verpal Untuk penempatan tempat tugas Nah karena sudah tidak ada lagi sekolah yang kekurangan guru Maka diberlakukan pemenang kedua Jadi pemenang kedua yang ada di sekolah A dan di sekolah B Itulah yang akan mengisi formasi Karena tidak mungkin pemenang pertama itu Menggeser guru yang ada di sekolah A Dan tidak mungkin formasi dipindahkan ke sekolah C dan sekolah D Karena offersupply Seperti itu logikanya ya Guru induk tetap lolos Meskikala nilai Asalkan skenario nya sama dengan yang Skema yang ketiga ini Bapak Ibu ya Itu yang harus Bapak Ibu pahami Dan Bapak Ibu cermati Seperti itu ya Kemudian disini Banyak juga yang bertanya Bagaimana Bang P poluang dari P3 Apakah tidak menjamin P3 lolos Ketika nilai observasinya bagus Betul sekali Karena ada 4 penyebab ya Meskipun nilai Bapak Ibu P3 bagus Tetapi tetap gagal ya Tetap tidak bisa diangkat ASN Yang pertama P3 dengan nilai observasi bagus Tidak lulus karena formasi diisi oleh P2 Kemudian sisa formasi yang diperbutkan di instansi itu sedikit Bapak Ibu ya Kemudian yang ketiga Nilai observasi tinggi tapi kalah usia dan masa kerja Yang keempat di sekolah induk kelebihan guru Dan di instansi tidak ada sekolah kekurangan guru Semoga video ini bermanfaat Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh